Welcome back to Football Five Talks Kembali lagi bersama gue Iksan Gue Wanda Dan ada Bang Wanda Dan tentu saja kita masih di bermula studio Tempat yang udah kita kontrak sampai ke dunia 2026 Dan tentu saja kita akan membahas Pilih dunia kita sempat ke skip Oh iya soalnya kan Waktunya kan kurang ini ya Buat gue bahas Jepang kan enak Sekarang bahas Jepang gak enak Soalnya kan biasanya kita kemarin Berapa kali? Dua kali ya? Iya Dua kali itu kan selalu nanggung Lalu ada malamnya ada pertandingan lagi Jadi ada yang kelewat Hari ini di episode kali ini kita akan membahas soal babak 16 besar Yang baru saja selesai tadi malam Tadi subuh lah jam 4 Sebenarnya cuma 1 kejutan sih Dari sekian banyak tim ada cuma 1 kejutan Cuma kita bahas satu-satu Yang pertama itu Belanda-Amerika Bang Wanda sebagai FB Belanda Bisa bahas? Belanda-Amerika seperti yang udah diduga Ya maksudnya Belanda menang dengan apa ya Menang dengan nyaman lah Gak terlalu apa ya Gak terlalu Gak ada drama Gak terlalu effort juga kayaknya Karena berapa? 2-0 ya? 3-1 Oh 3-1 Kan Dampri satu gol Dua asis Oh iya Satu gol dua asis Ya itu menunjukkan bahwa memang Belanda ini Masih di atas Amerika gitu Walaupun Amerika memang punya pemain-pemain yang Cukup oke-oke ya Terutama Dan gue agak kaget Ternyata keeper-nya Amerika jago juga Mata 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 Ya walaupun di Arsenal Cuma jadi cadangan Tapi ketika di Timnas Ternyata jago gitu Ya cu Oke lah Dan kemarin melawan Belanda pun Walaupun dia kebobolan 3 gol Tapi melakukan beberapa penyelamatan gitu Keren Dan Dan Belanda secara permainan ya seperti biasa ya Enggak Kalau kita lihat mungkin kayak gak terlalu ngotot gitu Tapi stabil sampai akhir gitu terus Sampai akhirnya ya bisa catak 3 gol Dan kalau gak salah itu pertama kali Belanda catak 3 gol di PL Dunia deh Cuman Gue sempat ngeliat tuh ini ada tweet Dari itu tuh Apa Di European Lat Kalau lo tau Ada akun tweet Di European Lat Fans Bang Ajax sama fans Belanda Gatau lo ya Untuk kenal banget gitu Bang Dia Iya Dia Dia tuh ngeserinsut pertandingan kan Terus dia ngeserinsut Karena dia Belanda kan Orang Belanda Dia ngeserinsut ininya juga tuh Yang Di dalam studionya gitu Dalam studionya tuh Panditnya Van Basen sama Van Devat Van Basen kesel Pokoknya Ini mena apa sih Mena kan Ya bukan Belanda jaman dulu Bukan Di posesen-posesen masyid aja kalah Menurut lo gimana tuh Bang Ya Gimana ya memang Ya sepak bola begitu sih menurut gue Karena Ya banyak lah Gak cuman Belanda gitu Gak cuman legenda Belanda yang Keselama Belanda Kayak Misalkan kita ngomongin Brazil Yang terkenal sama Jogo Bonito nya Juga beberapa Tahun terakhir juga kan Dikritik mulu kan Sama Ya Sama Legendanya Atau sama Siapa gitu Yang pernah dulu Lawan Brazil gitu Menganggap Apa Mereka menganggap Brazil Sekarang udah pragmatis gitu Gak Gak menghibur lagi Dan itu memang terjadi Di sepak bola sekarang Bahwa yang kayak Ya Brazil Jogo Bonito Belanda Total Football itu kan Gue gak Gak tau entah Udah gak relevan atau enggak ya Tapi Kayaknya memang pelatih-pelatih Sekarang ini Ya walaupun Terlepas dia udah Senior atau belum gitu Tapi Mereka memang Beradaptasi dengan Kultur sepak bola Jaman sekarang Dan itu memang diakuin Sama Luis Van Gaal gitu Dia Beradaptasi ketika Dia selama ini Pakainya selalu partback Tapi sekarang Sama Belanda Sejak Apa ya Nation League Dia selalu pakai Tiga bag Itu menunjukkan bahwa Memang Dia harus melakukan Adaptasi itu Untuk Membuat Belanda Lebih Lebih bisa bersaing lah Karena Ya kalau kita lihat Prestasi Belanda Selama ini kan Jeblok banget 2018 Nggak masuk ke dunia Terus di 2020 juga Mentok di Apa Kelab besar Kalau Maceko Menunjukkan Bahwa memang Harus ada Perubahan besar Dalam Permainan Belanda Dan itu Ditunjukkan Nama Van Basten Kalau soal Dibilang Mainnya jelek Mainnya jelek Mungkin Maksudnya Van Basten Mungkin karena Nggak sesuai Dengan Ruhnya Belanda Permainan Total Fugle itu Walaupun Dulu Van Basten Salah satu Yang Menerapkan Permainan Ketika di Ayak Sampai Di Munceng Klub terakhirnya Cuman sekarang Ya itu Karena Adaptif Sama Sepak Gola Sekarang Yang Kayaknya Terlalu Berisiko Tinggi Kalau tetap Menerapkan Total Football Yang Pasti Lolos Yang penting Lolos Pertandingan Kedua Ada Argentina Dan Australia Argentina Keliatannya Menang mudah Tiba-tiba Australia Dapat Gol Jalan dari Surga Cuman Secara permainan Oke Cuman Memang Setelah kebobolan Emang berasa Panik Di belakang Dan di depan Apalagi Lalu Taruh Memang Ini Kalau mau Biar lebih seru Harusnya Australia bisa catat Satu gol lagi Terakhir Tenang terakhir Cuman kan Emilia Martinez Sampai Back-backnya Sampai Meluk-meluk Martinez Saking Ininya Ya Apa ya Ya bener Kayak Kata lo tadi San Gue tadi Mikirnya juga Argentina Bakal menang mudah Karena Ya dua gol pertama Kayak sepele aja Gol kedua Atau lagi Gol Alvares Gol Alvares Terus Ya Messi juga Termasuk inilah Karena Dia ruang Dia buat nendang Kan gak Gak banyak ya Cuman Sepersekian detik Dia nahan bola Lagi tuh Gak bakal Gol bisa kerebut Tapi Ya Messi Dengan Kehebatannya Bisa catakul Dan itu Menurut gue Wah ini Menang gede Eh ternyata Kedua Si Australia Tau-tau Bisa ini juga Bisa ngeri juga Ya pasti Bisa Ada Seru Lebih menarik lah Pertandingan Enggak Cuman satu gawang Apa pas Gol Jatuh dari langit Itu Cuman Cuman lolos Argentina Sumbas cepat aja Ada Perancis Polandia Perancis menang 3-1 Mbappe Cuman bisa tebak sih Maksudnya gaya main Polandia Walaupun Awal-awal sempet Sempet itu Sempet dua peluang Berutun kan Itu ya Di tepis lori Sama Di tendang parannya kan Tapi ya emang Dan gue dari Peluang Polandia itu Gue udah ngarep Wah ini Apa ya Enggak kejar-kejaran Tapi Kayak lebih Saling serang nih Maksudnya Polandia Punya Apa ya Punya kansu Untuk Senggatnya Nahan Prancis sampai menit Berapa gitu Tapi taunya Iya nih Ya Prancis dengan Ini nya Dengan pengalaman Mereka Dengan Kebintangan para pemainnya Yaudah Yang gue lucu Kan Tepang selalu Inggris ya Di perempat final Langsung Fans inggris langsung Kel Walker Ini bisa matiin Mbappe Bisa menyamai Kecepatan Mbappe Lo kalau lihat Golnya Prancis ya Semua Termasuk golnya Giroud Itu kan Gak ada hubungannya Sama kecepatan Mbappe Yang pertama Umpan Umpannya Mbappe Yang kedua Pure finishing Gak ada sama sekali Kecepatan gitu Makanya Gue kaget itu Gol kedua Prancis itu Mbappe Itu kan bola gak Apa ya Jarak dia gak terlalu jauh kan Sama Gawang Mengebok Mengebok aja Tapi kan itu Itu bener Finishingnya Bagus banget Makanya Makanya kan Gak ada Apa Finishing Apa yang bikin Gue agak 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 Heran gitu Dia Tendangannya kenceng Tapi pakai kaki dalam Kan Biasanya pakai Ini apa Pakai apa sih Concong Biasanya nyoncong Kalau main busa Pakai kaki dalam Tapi sekenceng itu Ya makanya kan maksudnya Ya maksudnya dia Mbappe itu Membukti kan bahwa Ya gue Gue tuh bukan cuma lari doang Gue tuh bukan cuma lari doang Makanya Ya perlu dilihat nanti lah Kekuatan Prancis Lu ngerasain gak Perbedaan Mbappe Di Timnas sama di PSG Ngerasain Cara permainan Sebenernya kan Cara permainan dan Ya dan ego Kalau ego iya Cuman gue ini dulu Apa namanya agak ini Gue kan jarang nonton PSG Cuman kan dari ini Ketahuan Dari Sekarang di Mbappe Ada Jirot Di striker Sedangkan di PSG Sama skala penyerang tengah Gak ada Dari segi ego ya Mungkin karena main di negara Kan Jadinya semua rata lah Ketimbang main di klub Yang lo Gajinya paling gede Segala macem Jadi emang Dari segi Permainan Permainan mungkin Ya itu Menurut gue sih Cuman Beda rekan tim Beda rekan tim Dan beda gaya main rekan tim Makanya kan PSG Ngincer skamaka Biar jadi Ya sebenernya Ngincer skamaka Biar jadi Jirotnya Jirotnya Mbappe Jirotnya PSG Sebenernya Itu sebenernya Buat ini Mbappe Sebenernya Cuman ya Emang Memang Cuman dalam Beda secara Permainan Cuman dari segi Goal segala macem Masih masih sama Walaupun ya beda Maksudnya dia main di Liga Prancis Cuman di Liga Champion Keperasan gajar-gajar Raya Mbappe kan Makanya Cuman ya Lihat lebih ceria Lebih ceria Lebih fresh Dan kita yang nonton Yang Ya kayak Gue ngelihat Mbappe di PSG Kan Udah Keselnya minta ampun lah Karena Belaga Apa segala macem Apa Gaji paling tinggi Dan dia merasa Paling bintang lah Paling penting di tim gitu Ketika kemarin Nama Timnas Gue ngelihat dia Seneng-seneng aja Karena dia mainnya Ya kalau kata orang-orang bola Mainnya pake senyum gitu Pake hati gitu Dan memang kelihatan gitu Dia sepanjang pertandingan Ya Senyum-senyum aja Gak dapet bola pun Ya udah santai Ya mungkin memang Bukan Bukan apa ya Bukan soal tekanan kali ya Tapi karena memang Ya ini Ya dia bawa Nama negara Nama negara bukan Dia gak mikirin gaji gitu Di negara Yang gak mikirin Di apa Di kanan-kiri Dia ada Messi Ada Neymar gitu Tapi Emang rekan-rekan Senegara dia Cuma kayaknya Neymar dan Messi juga Lebih bahagia di timnas Kayaknya Neymar dan Messi juga Ya udah lah Mending itu rusan PSG lah Terus Ada Inggris Luan Senegal Ini gue Ini gue Keskip nih Soalnya gue pertandingkan Ketiduran gue Gue malah gue tonton Makanya Soalnya gue ngarepnya Ini Gue ngarepnya Senegal bisa kasih jutan Cuman gak Cuman gak Gue Gue sih percaya Gak bakal ngasih sih Gak bakal ngasih Soalnya dari segi squad Juga jauh Gak cuman Gue lah baca-baca sih Katanya 35 menit pertama Itu sampah Inggris mennya Dan emang dari high leg sih Senegal punya dua peluang Ini satu di tepi Sama Pickford Sama Pickford Makanya sih gue bilang gitu sih Itu gue harus Gue akuin itu Safe-nya Pickford itu Ini ya Krusial banget Iya Soalnya Peluang udah Udah kayak penalti lah 99% goal Tau-tau masih ada Satu tangan dia Yang bisa Nahan bola Kayaknya berapa kali gitu dia Awal pertandingan dia Dua atau tiga kali Gitu dia Bikin penyelamatan Ya soalnya Soalnya memang Di pertandingan itu Ketauan banget Yang goal yang pertama Langsung Inggris bener-bener Bener-bener Banyak yang bilang Gue juga lihat high leg Itu peluang Goalnya Henderson itu Peluang bagus pertamanya Inggris Goal Langsung udah Langsung permainan Langsung beda Jadi ya Yang jadi penasaran sih Ntar Inggris Baru lawan Perancis Bakal kayak gimana sih Penasaran Dan yang Gak kalah Gue kalau dibilang menarik Gak terlalu ya Yang gak kalah lucunya adalah Soal ini Duetnya Henderson Nama Jude Bellingham Sekarang kan jadi Ajang penggorengan Untuk fans-fans Liverpool kan Soal Bellingham Bakal ke Liverpool Apalagi Ketika Henderson golin Kan dia selalu Nunjuk ke Henderson kan Nunjuk gini Terus si Bellinghamnya bilang Di Di Twitter Apa di Pas wawancara gitu Bahwa si Henderson Memang kurang diapresiasi Kayak Menunjukkan Rasa hormat Dan itu kan Sekaligus Apa ya Menambah kepercayaan Di fans Liverpool Untuk Klopnya mendatangkan Bellingham musim depan Soalnya emang bener bang Di Twitter tuh Gue ngeliat Dua cuplikan Henderson main Sebelum Lawan Senegal itu ya Maksud cuplikan Long ball ngawur Segala macem Iya mungkin Gue yakin Bellingham melihat itu sih Makanya deh Gue yakin Bellingham melihat itu Di Twitter Terus Wah ini Jepang-Kroasia Gimana Secara permainan Jepang gak Gak kalah Gak kalah Ngototnya sama Kayak lawan Jerman Sama lawan Spanyol Tapi Gak tau ya Entah karena Siapa Gak Maksudnya Bapak pertama Jepang lebih bagus Bapak kedua Kroasia lebih bagus Permasalahannya sih Memang di ini Bang Apa tuh Dari awal kan Emang Gue nih mau ngekritik Cuma berhasil gitu Dia kan Moriasu ini Mainin wingback Tapi Winger Wingbacknya tuh winger Kemarin sih Nagato main main di Giri kan Cuma kanannya Junya Ito Junya Ito tuh Winger Pure winger gitu Dan Gole Peri Junya Ito Bener-bener Loss banget Loss Gak Maksudnya Bener-bener Gak jelas Posisinya dimana Tapi secara keseluruhan Itu bagus Bagus Cuma kan resiko Memangkan Wingback Sebagai wingback Aslinya winger Kan bertahannya Pasti lebih jelek Cuma ya Mungkin yang gue kritik Mungkin ya itu sih Kayak Setelah kejebolan Itu kayak ngincar penalti Menurut gue Menurut gue Jepangnya ya Padahal Kalau belajar dari Statistik Segala macam Kan Kroasia 2018 Dua kali Ada penalti menang Dan itu yang bikin dia ke final Dua kali apa? Tiga kali? Dua kali Yang semi final kan Ini dibawa ke lambahan Tentang Inggris Dua kali kan Jadi dari segi pengalaman Kroasia lebih banyak Mungkin dari Makanya gue Gue sempet Ini juga tuh Semet seneng tuh Waktu modek ditarik Perisik itu kan Maksudnya penalti itu Penalti-penalti semua itu Perisik Di final kopetali Golein penalti kan Kovacek juga ditarik Kovacek ditarik Si modek ditarik Wah ini penalti semua Ditarik nih makanya kan Gue seneng Eh bapuk semua Bener-bener di Jepang Bener-bener bapuk semua Kelihatan ini ya Apa Si pemain-pemain Jepang ini Memang Mentalnya belum terubah Iya Mentalnya Yang Ya dari awal Minamino juga Udah keliatan banget Gugupnya gitu Gak Gak percaya diri Kalau tenangan dia bakal gol Dan yaudah ternyata Bahkan sampai Mayoshida pun Gagul juga Yang Yang golin Si Kasano Itu pun Itu pun bisa ke save Final Penalti aman semuanya Gue benci sumpah Benci banget gue Penalti kayak gitu Glaser ke tengah Glaser ke kanan kiri Cuma gak ke pojok Benci banget gue sumpah Tapi kalau gue liat Kayak Jepang Sama Maroko gitu Dan memang Apa ya Udah kayak jadi Kecenderungan tim-tim Yang di atas kertas Di bawah lawannya Memang Kalau udah Misalkan kosong-kosong Atau satu-satu Kayak Jepang gitu Melihat udah Di babak kedua Ya mereka bisa Ngarepinnya Cuman penalti Karena kan Penalti untung-untungan Kalau misalnya Masih main Kayak biasa Itu Peluang kebobolan Mereka kan Lebih gede Karena ya Secara kualitas Ketinggalan Tapi kalau penalti Mereka bisa untung-untungan Cuman Ya Masalah di Jepang Itu ya Para penenang Cuman kalau Kalau Maroko Kalau Maroko Gue agak setuju Karena Spanyol Cuman kalau Jepang Gue yakin sih Orang Jepang itu Percaya Ini punya peluang Ini punya peluang Iya ini finalis tahun lalu Cuman kan Bener-bener Ya dibandingkan Lawan Gue yakin dibandingin Lawan lain tuh Kroasia ini Salah satu yang termudah Dibanding ini Dibanding kayak Brazil Inggris, Prancis Segala macem Maksudnya kan peluang Ya ini Gak belum pernah Masuk pernah final kan Kayak sayang aja gitu kan Walaupun bener Banyak kan yang bilang Terima kasih Jepang Hormat Respect Ngelayan Spanyol Jerman Lawan finalis tahun lalu Cuman kalah finali Cuman kan nyesek anjir Anjir Gue kan Gue ini belum pernah masuk Dari final gitu Malah Maroko yang melolos Itu pertama kali kan Danc 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 Danc